Kita akan dengarkan kata sambutan dari Abdur Ini aku paling tunggu-tunggu Tepuk tangan buat Abdur Terima kasih banyak teman-teman semuanya Ini Bung Roky Gerung ini luar biasa sekali Beliau ini ya Suka sekali kritik pemerintah Sumpah Setiap hari saya nonton videonya Beliau itu kritik pemerintah Tapi selain daripada itu Beliau juga punya ternyata punya hobi Naik gunung Kayaknya template-nya aktivis ya begitu ya Kritik naik gunung Kritik naik gunung Karena Suhogi juga begitu kan Suka naik gunung juga gitu Kenapa suka naik gunung? Biar gampang menghindari undang-undang ITE ya Enggak, kalau naik gunung pasti turun Kalau naik kursi kekuasaan enggak mau turun Beliau sudah dilaporkan berulang-ulang kali Oleh orang yang cenderung sama gitu Yang melaporkan beliau Tapi selalu lolos Hebat juga Bahkan beliau ketika menjadi saksi ahli Sidang ijasa palsu Jaksanya itu dimarah-marahi Dibodoh-bodohin jaksanya Sebenarnya kok bisa begitu ya Bung Roki ilmu hitam ya kayaknya ya Tidak punya ijasa Tapi mengajar filsafat dari S1 sampai S3 Honornya juga tidak pernah diambil Tapi bisa hidup Saya yakin si ilmu hitam pasti Yang terakhir nih Beliau ini berbicara tuh quotable lah ya Banyak dan banyak yang dikutip sama orang-orang Tapi satu hal yang saya paling ingat sampai sekarang itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa Pemerintah itu adalah pencipta hoax terbaik Karena mempunyai instrumen yang paling lengkap gitu untuk menciptakan sebuah hoax gitu Lalu kemudian setelah saya pikir-pikir Ya memang betul juga Tapi yang pemerintah tidak punya adalah Seorang Roki Gerung Kenapa? Pemerintah tidak punya tuh Roki Gerung Makanya pemerintah kemudian cari Kira-kira siapa ya yang mau lawan Roki Gerung Dapatlah Ali Mokhtar Ngabalin Datang untuk lawan Ya itulah pemerintah itu memegang prinsip Tidak ada rotan kayu bakar pun jadi Tidak ada rotan kayu bakar